Disini ada pertanyaan, koordinat titik A apabila diketahui persamaan garis yang melalui titik 1,6, disini kita permisalkan sebagai X1, Y1, dan melalui titik 3,2, kita permisalkan sebagai X2, Y2, memotong sumbu X di titik A. Nah disini kita menentukan nilai A-nya, langkah pertama kita tentukan persamaan garisnya terlebih dahulu, dimana dari soal yang kita miliki, persamaan garisnya melalui 2 titik, maka untuk menentukan persamaan garis yang melalui 2 titik, kita gunakan rumus Y-Y1 per Y2-Y1 sama dengan X-X1 per X2-X1. Kemudian dari yang diketahui kita substitusikan dalam rumusnya, maka Y-6 per Y2-Y2 sama dengan X-1 per Y3-1. Langkah selanjutnya disini dapat kita kalikan silang, maka 2 kalikan Y-6 artinya 2Y-12 sama dengan min 4 kalikan dengan X-1, maka min 4X plus 4. Atau dapat kita tuliskan menjadi 4X plus 2Y sama dengan 16. Nah disini dapat kita sederhanakan, kita bagi dengan 2, maka 2X plus Y sama dengan 8. Nah kita dapatkan persamaan garis yang melalui 2 titik tersebut adalah 2X plus Y sama dengan 8. Selanjutnya, karena di soal dikatakan bahwa memotong sumbu X di titik A, dimana memotong sumbu X artinya nilai dari Y sama dengan 0, sehingga titik A dapat kita tuliskan X, 0. Nah disini kita tentukan nilai X-nya, dengan cara kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke dalam persamaan garis 2X plus Y sama dengan 8. Maka 2X plus 0 sama dengan 8, atau 2X sama dengan 8, sehingga X kita dapatkan dari 8 dibagi 2, maka X kita dapatkan adalah 4. Sehingga koordinat titik A yaitu X, 0, dimana X-nya adalah 4, sehingga koordinatnya adalah 4, 0. Pada opsi jawaban terdapat pada opsi yang A. Oke, sampai bertemu pada pertanyaan berikutnya.